oke baik sahabat bangkris assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kali ini bangkris lagi prepare nih barang istri juga tuh ya ini bangkris mau ke Bali untuk kejuaraan Evolin Indonesia Championship dan alhamdulillah banget bangkris untuk di tahun ini dipercaya kembali untuk sebagai guest poster disana dan ini sekarang kita mau tw ke Bali nih kita bawa beberapa barang-barang nih yang udah kita packingin dan istri juga dan barang-barang tim juga dan ada isya juga tuh disitu Aisyah mau kemana? wah hei hei jagung di foto Aisyahnya eh gimana gimana? hei Aisyah mau kemana? aku mau liburan ke pantai oh kamu mau liburan ke pantai? kamu ingin liburan ke pantai ya? iya kamu senang tidak di video seperti itu? iya oh kamu tidak boleh di video ya? iya berarti kamu tidak boleh di video gitu? iya oh baiklah sop ngomong dulu mau ngomong apa itu sama teman-teman? top Aisyah mau ngomong? selamat teman terus? selamat menikmati bye bye see you next time bye 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 oke oke dan tunggu perjalanan kita iya sekarang Bang Kris lagi siap-siap oke salut Bang Kris nih kita udah lagi di drive bareng sama istri juga dan bareng sama tim juga semua pada ikut kesempatan dan kita bakal on the way ke ini bandara ya mudah-mudahan kacar mudah-mudahan gak yang masih lama sih harusnya berjalan 8 juta 10.30 juta iya santailah oke terus ikutin video ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selamat Bang Kris ini kita udah sampai di hotelnya kebutuhan ini di hotel Harif Bali ya dan sekarang kita langsung masuk dulu yuk kita sambil cek in dulu yuk halo apa kabar sehat pak terima kasih banyak saya hai tuh sama follower saya iya nanti bapak ada tuh di tiktok saya halo pak apa kabar sehat gak pak boleh saya hai juga dong pak siap lalu iya oke yuk sekarang kita wah enak ini sih hotelnya nah pembedanya kalau misalkan kita ke Bali itu gak cuman modernisasi tapi tetap ada klasiknya tetap ada budayanya jadi kalian bikin usaha apapun disini misalkan bikin gedung bagus tetap ada klasiknya atau ada budayanya ya kayak contohnya nah tuh baju-bajunya semua memakai baju adat disini tuh adatnya kental banget makanya kenapa Bali menjadi salah-salah satu tempat destinasi destinasi wisata yang emang budayanya itu sangat keren-keren banget makanya banyak tuh kan tarian-tarian adatnya keren-keren kemudian juga untuk rumah-rumahnya ini rater hampir semua hampir semua walaupun mereka modern pasti ada klasiknya pasti ada budayanya gitu ya keren-keren oke kalian akan lihat gimana sih peserta-peserta Evo di Indonesia Championship pokoknya terus saksikan video bangkris lanjut ke part 2 bye-bye kasih keras boom